Ya, pesta nelayan di Polo Wali Mandar, Sulawesi Barat menghadirkan lomba unik yakni balap perahu ketinting. Lomba menggunakan perahu ketinting bermesin tunggal. Lomba yang diadakan dua tahun sekali ini diikuti oleh 70 peserta dari beberapa kota. Inilah sedunya lomba balap perahu ketinting dalam pesta nelayan yang digelar di Dusun Bajo, Desa Rea, Kecamatan Binuang, Kabupaten Polo Wali Mandar, Sulawesi Barat. Perahu-perahu berukuran kecil ini berlomba dengan kecepatan tinggi mengelilingi lokasi yang telah ditentukan oleh Vanitya. Pemenang ditentukan dari perahu yang tiba di finish terlebih dahulu setelah berhasil menyelesaikan tiga putaran. Perahu yang mengikuti lomba merupakan jenis ketinting atau perahu bermesin tunggal. Peserta lomba dikelompokkan sesuai kelas yang akan mereka ikuti. Selain dari Polo Wali Mandar, serta lomba balap perahu ketinting ini datang dari Kabupaten Majenai, Mamuju dan Pindrang. Total ada sebanyak 70 tim yang ikut serta dalam lomba kali ini. Menurut salah satu peserta lomba, selain kemampuan, kondisi mesin yang terakhir pun harus disiapkan agar bisa melaju lebih cepat. Itu mesinnya memang khusus ya Pak? Khusus, di setel khusus. Nah terus ini Bapak ikut kelas apa nih Pak? Kelas ngelayan ini. Kelas ngelayan ya? Animu masyarakat yang ingin menonton lomba balap perahu ketinting ini sangat besar. Warga sudah berkumpul sejak pagi hari untuk memberikan dukungan pada tim jagoan mereka. Berbagai macam hadiah disiapkan panitia termasuk hadiah utama sepeda motor. Dari Polewali Mandar, Sulawesi Barat, Sujahir Zainal, Ayus melaporkan.